Halo semuanya, balik lagi di channel youtube saya Erwat Kalen Kali ini saya lagi bersama Mas Acong ini Ini dari Solo Dan saya bersama adik saya juga Erwin Nah ini kita lagi di Sungai Code ya Tepatnya ini Sungai Code Daerah Ngodolayu Kalian bisa Kesini lewatnya dari Tugu Jogja Kalian ke utara aja Nanti ketemu perempatan SMK Negeri Tiga Kalian ke timur Nanti itu ketemu jembatan Kalian bisa tanya-tanya warga sini Nanti turunnya lewat mana Yaudah langsung saja kita Mancing Ini Kita bertiga pindah titik Karena di titik pertama tadi sepi Kita lanjut ke titik kedua Kayak gini itu Biasanya 10 kali lemparan Tidak ada ikan kita pindah Pun panen Pak D Siap 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 Jadi Pak D itu sering banget ketemu saya Kalau saya lagi casting Dan Pak D itu mesti panen Paling enggak Bawa 25 ekor Ikan ini lem Istimewa banget Strik tuh Pak D Melem Pak D Siap Pak D Ini di sungai Codek Kebetulan hari ini baru sepi Dari tadi kita lempar Cuma ngikut aja Ikannya enggak mau nyamber Sekarang kita mau pindah ke sungai Gajah Wong Kita saat ini sudah sampai di sungai Gajah Wong Ini sungainya Kita lagi perjalanan Menuju titik yang bagus Kita jalannya harus pelan-pelan ini Karena ini tinggi Kalau jatuh Lumayan Wah ini ada adik-adik bawa pancing ini Halo Halo Tos 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 Mancing apa D Mancing ikan gampala Wah mancing gampala Sudah dapat belum? Belum Wah kalian harus nonton itu Channelnya Erwat Kalen Biar kalian bisa dapat gampala Oke? Oke Siap Moncel Kita tadi pertama dari sungai Codek Kita boncos Enggak ada samberan Yang kedua kita tadi sempat pindah di sungai Gajah Wong Dan di sungai Gajah Wong Kita juga masih belum beruntung Kita sekarang lagi mampir di Burjuan ini Kita mau makan dulu Nanti kita lanjut di sungai Winong Lagi yang bagian atas Kembala pertama Mantap Ramput ikan kedua Istimewa Istimewa Hari ini trip kita udah selesai Kita bertiga yang dapat cuma Erwin Dan Mas Acong Udah 4 kali ke Jogja Masih boncos Kemungkinan pertengahan bulan Besok Mas Acong kesini lagi Dan itu menjadi penentuan Apakah Mas Acong akan kapok Castingan apalah di Jogja Nantikan di trip selanjutnya Tetap ikuti erwat kalian Istimewa